Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan nama saya Arva Holis Prabowo dari kelas 12 IPAS 1 atau biasa dipanggil Arva Perkenalkan pada kali ini saya ingin bercerita kepada teman-teman tentang sejarah perusahaan yang sudah berdiri cukup lama di Indonesia Atau bisa dibilang lama, perusahaan air mineral yang namanya itu sudah besar di Indonesia Yaitu yang biasa kita dengar dengan sebutan akua Orang sukses itu biasanya berawal dari orang susah atau bisa dibilang orang yang tidak mampu Tetapi dibalik kekurangan mereka, mereka mempunyai jiwa semangat yang sangat tinggi Pengorbanan hati dan pikiran, pengorbanan waktu dengan segala kerja keras mereka Dan pada akhirnya mereka itu sampai dimana titik tertinggi dari sebuah perjuangan Mereka dapat menggapai segala yang mereka impikan sejak lama Itu bisa dibilang dari arti kesuksesan Orang yang bisa kita contoh dari kesuksesan Yaitu pendiri perusahaan raksasa Air mineral yang sudah cukup berdiri lama di Indonesia Yaitu Bapak Tirta Utomo Bapak Tirta Utomo ini dulunya bekerja di perusahaan asing Dan setiap bulannya beliau kedatangan klien dari luar negeri yang datang ke Indonesia Setiap bulannya beliau yang menerima atau memberi sambutan kepada klien yang datang dari luar negeri Dan pada suatu hari ada hari yang kurang menyenangkan bagi beliau Setelah klien tersebut sampai dan beliau menyajikan air mineral kepada kliennya Kliennya tersebut merasakan hal yang aneh di bagian perutnya Kliennya merasakan rasa mual Perut yang terasa tidak enak Lalu kliennya bingung Dan berkata kepada Bapak Tirta Utomo Air apa yang Anda sajikan Bapak Tirta Utomo ikut kebingungan Padahal setiap harinya Dan dengan cara yang sama pengolahannya Bapak Tirta Utomo dan kawan di kantornya Mengonsumsi air yang sama Tetapi Hal tersebut tidak ada masalah bagi perut mereka Tetapi kenapa klien yang merasakan hal yang sangat berbeda Ternyata klien tersebut di negaranya sudah biasa mengonsumsi air yang higienis Dan berbeda dengan keadaannya di Indonesia Karena air yang disajikan beliau ini hanya air tanah yang direbus hingga matang Dan setelah kejadian yang sangat mengecewakan Beliau menempatkan ide yang sangat cemerlang Beliau ingin membuat air higienis dalam kemasan di Indonesia Tetapi beliau tidak tahu bagaimana cara membuatnya Dan pada akhirnya Beliau minta tolong kepada adiknya untuk Mengunjungi negara Thailand dan Belajar disana bagaimana cara memproduksi air higienis dalam kemasan Dan bagaimana cara pemasarannya Dan setelah beberapa pekan atau beberapa bulan Adia ini kembali ke Indonesia Dan memberitahu kepada beliau bagaimana cara memproduksi dan pemasarannya Setelah Bapak Tirto otolong mengetahui bagaimana caranya Beliau Akhirnya langsung meminta resign kepada perusahaan asing tersebut Dan ingin berusaha membuat perusahaannya sendiri Pada tahun 1973 Beliau berusaha untuk mendirikan perusahaannya sendiri Dan diberi nama PT Golden Mississippi Dan pada tahun berikutnya yaitu tepatnya Agustus 1974 Beliau berhasil memproduksi sendiri Produksi pertamanya yaitu Sebelum Aqua diberi nama Puritas Yang terdiri dari botol kaca Yang diisi air mineral sebanyak 950 mili Apakah penjualan Aqua langsung bagus pada saat itu Ternyata perkiraan dari beliau sangat berbanding terbalik Pada tahun pertamanya sangat susah sekali Laku untuk diperjual belikan di kalangan masyarakat Karena apa? Karena masyarakat masih masa aneh dengan air mineral kemasan Mengapa kami harus membeli air mineral dalam kemasan? Padahal di rumah kita bisa membuatnya sendiri Mereka masih bertanya-tanya Apa kelebihan dari air mineral tersebut? Ternyata harapan beliau tidak semudah apa yang dijalankan Pada 3 tahun awal Penjualan pemasaran Aqua selalu turun terus menerus Dan pada akhirnya ada titik dimana beliau ingin menyerah dari semua keadaan Karena beliau sudah lelah dengan segalanya Dengan tachimaki hinaan yang selalu dia terima dari orang-orang terdekatnya Karena buat apa keluar dari perusahaan asing hanya untuk menirikan sebuah perusahaan air mineral Ternyata itu tidaklah mudah bagi beliau Dan pada suatu ketika beliau berpikir pada satu hal Beliau ingin mengubah target pemasarannya menjadi yang lebih tinggi Yaitu ke perusahaan asing Tidak lagi kepada masyarakat biasa Tetapi beliau menaikkan harga tersebut 3 kali lipat Beliau ini sangatlah orang yang sangat teguh dalam pendiriannya Dan akhirnya penjualannya berhasil Perusahaan asing yang saat itu ada Korea yang sedang menggarap pekerjaan tol jagorawi Dan mereka menerima dengan senang hati membelinya Dan akhirnya pemasaran dari beliau ini berhasil Dan dari tahun ke tahun Aqua mengalami kenaikan yang sangat pesat Dan akhirnya Aqua ini masuk ke dalam Seperti restoran Dan penjualan yang lainnya Bapak Bapak Tirta Utomo pernah berkata Banyak orang mengira bahwa memproduksi air Kemasan adalah hal yang mudah Mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air ke dalam botol Sebetulnya Tantangannya adalah Membuat air yang terbaik Mengemasnya dalam botol yang baik Dan menyampaikannya ke konsumen Hal itu pernah dikatakan Bapak Tirta Utomo Sekian dari cerita saya Mohon maaf bila ada kesalahan kata Wabarakatuh Wassalamualaikum Wr. Wb